Intro Ratusan warga di Seram Barat Maluku merayakan tradisi tujuh syawal atau tujuh hari lebaran dengan mengarah hasil kebun mereka keliling kampung. Berpakaian serba putih warga desa Eti mulai dari anak-anak hingga orang tua pun rabu sore ikut serta dalam tradisi antar dulang. Dulang-dulang ini berisi makanan dari hasil bumi, seperti rempah-rempah, hasil kebun, serta hasil laut. Dulang dibawa dengan mobil dengan berbagai ornamen hiasan berupa masjid dan rumah adat. Usai diarak, dulang-dulang dibagikan kepada masyarakat untuk dinikmati bersama. Di Lembah Kledung Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Festival Balon Udara dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri digelar pada Kamis pagi. Balon-balon udara berwarna-warni ini menghiasi langit di antara dua gunung, yakni Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Ratusan warga tumpah ruah untuk menyaksikan Festival Balon Udara yang baru digelar pertama kali tersebut. Festival perdana ini diikuti 37 peserta, yang berasal dari Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung. Agar tidak mengganggu otoritas penerbangan, puluhan balon udara sengaja dikaitkan supaya tidak terbang liar. Digelarnya Festival Balon Udara ini sebagai sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak lagi menerbangkan balon udara secara liar, meski sudah menjadi tradisi setiap Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu pada kami siang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah digelar acara Pacuan Kuda. Acara ini dijadikan ajang silaturahmi antar warga pada momen lebaran. Di tahun ini setidaknya 127 kuda pacuan dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, bahkan Sumatera dan Kalimantan ikut berpartisipasi. Dilaksanakan selama 4 hari sejak 24 April, para peserta pun berlomba untuk memparebutkan gelar kejuaraan pada 10 kelas dengan hadiah uang tunai total senilai 111 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia